SADAR RADOVIC BULUM PANTAS JADI PELATIH KEPALA, PERSIP PILIH DATANGKAN PELATIH HEBAT INI Original 2 Maret 2019 pukul 23.48 menit kabar mengejutkan datang dari Persip Bandung Dimana klub berjuluk Maung Bandung ini justru menerima nasib siang di kandang sendiri Kalala melakoni laga pembuka piala Presiden 2019 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harut 4, Sabtu, 2 Maret 2019 Bersuahira Persikabo, anak asuk Miljan Radovic justru takluk dengan skor tipis 2-1 Dua golosa saham membuat Maung Bandung merana di markas sendiri Ya, mantan pemain Persija Jakarta tersebut sukses mencetak gol pada menit ke-28 dan di menit ke-70 kredit Sima Maung.com sementara Persip hanya mampu membalas satu gol melalui Kim Kurniawan Lewat tandukan keras yang tak bisa dihalau oleh Kepertira Persikabo Angga Sabtu Usai kekalahan yang dialami di hadapan Bobotov sendiri, banyak dari supporter setiap Persip itu yang menyuarakan agar asem pelatih Miljan Radovic diganti saja Hal tersebut lantaran di bawah asuhan pria yang dijuluki The Professor tersebut Permainan Supardinasir dan kawan-kawan bisa dikatakan bisa saja Bahkan Radovic seperti tak punya banyak strategi untuk membongkar pertahanan mawan Datangnya desakan dari para Bobotov tersebut bukan tak mungkin membuat Persip Sadar Radovic belum pantas jadi pelatih kepala Dan jika itu terjadi, Minun ingin merekomendasikan sosok pelatih hebat yang layak untuk didatangkan oleh tim pangeran diri di musim ini Dia adalah seorang Robert Renly Alberts Mantan pelatih PSM Makasar ini merupakan sosok pelatih yang layak untuk didatangkan Persip mengingat Robert sudah paham dengan kondisi sepak bola Indonesia Selain itu, kehebatan pria asal Belanda tersebut dalam melatih tak perlu diragukan lagi Di musim lalu, dirinya sukses membawa PSM menjadi runner-up Liga 1 2018 Sementara di tahun 2010, ia sukses membawa Arma menjadi kamprim ISL Lalu, setelah Sadar Radovic belum pantas jadi pelatih kepala Akankah Persip pilih datangkan pelatih hebat ini? HMM mentah lah Sadar Radovic belum pantas jadi pelatih kepala Persip pilih datangkan pelatih hebat ini? Original 2 Maret 2019 pukul 20.00